Friend, kalau lihat busnya tidak bisa singkat lagi ya, kenyamanan untuk bermanuver di jarak jauh Jawa dan Bali. Ya, teman-teman ini jalur seksi ya, di antara Bedugul sampai ke Singaraja, di bawah kiri juga ada danau. Itu tanjaan luar biasa ya Friend ya, kalau di video tidak kelihatan tinggi ya, padahal ini tinggi banget. Well Friend, jalan di Bedugul sampai pada Singaraja Bulaleng ini menurut aku adalah jalur yang paling eksotis ya, di pulau Bali. Tidak ada bandingnya, karena memang keren banget ya, dan jalannya halus memang sebagian baru diperbaiki, jalannya ada yang sudah lebar, tapi juga ada yang mengecil jalur lama. Nah, ini Friend kiri kanan, ini sudah bukaan baru ya, kalau kita lihat. Seperti jalan-jalan yang ada di lingkar kota yang ada di Yogyakarta, pacitan dan seterusnya dengan cara membedah kiri kanan dari sisi jalan. Ya Friend, ini perjalanan balik ya, dari Bedugul ke Singaraja sepanjang jalan. Ini baru ini jalannya, biasanya tidak sebesar ini, dari sini. Ini jalan baru, kayak jalan tol seperti JLS. JLS, Yogyakarta, pacitan. Nah, ini ada jembatan keren banget, Friend. Nah, keren banget ini. Nah, mungkin jembatan ini membatas antara Kabupaten Tabanan ke Singaraja, Friend. Oke. Oke. Jalur ini ya, Friend, antara Bedugul, ya, sampai pada Buleleng, Singaraja. Ini sebenarnya tidak jauh banget ya, kilometernya hanya sekitar 35 km. Dan bisa ditemukan kalau kendaraan motor ya, rudera 2 ini, hanya dengan 1 jam saja ya, atau lebih sedikit. Tetapi dengan Big Bus yang panjangnya 14 meter ini, ini ya, tidak bisa cepat karena untuk tikungan yang tajam turunan itu, kecepatannya low banget ya. Nanti kita lihat ya, coba. Ketika tekuan yang paling parah di jalan ini. Sehingga ini butuh waktu kurang lebih 2 jam. Nah, ini, Friend, saya sekarang posisinya ada di Peak Hill, ya. Jadi, paling tinggi di daerah sini ya, di pegunungan, yaitu di Bedugul, ke Singaraja. Nah, setelah ini, nanti akan mengarah jalan itu semakin menurun, Friend. Ya, nanti nikmati dan ikuti kami terus ya. Bagaimana ketika bus yang Big Bus itu memenikung, itu bahkan bisa jadi, bisa memakan jalan pol di depan ya. Nah, coba, di depan nanti ada tinggungan-tinggungan tajamnya. Bahkan, di tahun 2019 pernah lewat sini, Friend. Tetapi saya atau kami lewat jalur dari depan saya, jadi kebalik. Itu luar biasa tanyaannya di sini. Kalau kendaraan-kendaraan yang besar dan tidak begitu sehat, tahun-tahun tua ini lumayan tersiap-siap, Friend. Alhamdulillah, ini Big Bus yang kami tumpangi adalah baru dua tahun, ya, kira-kira usianya. Ya, seperti di JLS, Peraci, Mantoro, ya, Friend. Pacitan maksudnya. Membelah gunung, ya. 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 Maki! Sama saya cuman. Mereka ada problem, ya, ya. Makan malam. ini sampai enggak suruh ya venti kumain tajem long long bus 11 meter ya ke sini ya kira-kira Oh 14 meter malahan ini ini super hati-hati tikungan tajam karena bisa di ini ya panjangnya 14 m jadi kalau tikungan-tikungan dan turunan seperti depan ini ini banyak banget dan kecepatannya hanya 20 km per jam sampai 30 km per jam 20 km per jam sampai 30 km per jam dan sepengalaman saya yang sering traveling your friend touring dan seterusnya ini ini yang paling ekstrim itu di Tabanan Bedugul ini sampai ke Singaraja ini saya mikirnya ini paling paling ngeri ya jalannya halus tetapi tapi seperti yang ada di depan ini bayangkan eh big bus yang kecepatannya bisa 130 km per jam kali ini bergabung di 20 sampai 30 saja nah seperti ini Ben jadi untuk Nikong itu harus makan jalan depan kalau dalam rasa pusing jangan lihat dulu bisa ditutupkan ini TL kita ini sudah mengumumkan friend jadi penumpang harus lebih hati-hati lagi kalau pusing bisa ditutup gordennya ini kayaknya target untuk track touring ya ini bagus banget ini sampai disini friend nah sampai disini jalan aslinya dulu ya jadi mulai jalan asli ini belum sampai disini ini ya nah ini friends yang tikungan kajam tadi ya makan badan jalan, ini ternyata sampai berhenti loh, di belakang macet ini kan, gara-gara bis kami lewat ini, karena emang ya, kecil jalannya kemudian tikungan sangat kajam nah, ini antrinya ada sekitar 9 motor mobil yang saya tadi hitung ini jembatan yang terkeren kedua ada shortcut titik 8 di depan ini jembatan ketiga friend, dari budugol ini jembatan ketiga friend, dari budugol ini jembatan ketiga friend, dari budugol yang terkeren di depan ini jembatan ketiga 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 ini masih turunan tajam ya ya tikungan turunan dan garisnya tidak pernah berpisah ya selalu garis di tengahnya ini artinya tidak boleh menyalip hai hai selamat menikmati 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 selamat menikmati